Nah, saya mau menggunakan sebenarnya satu think tank dari Inggris yang kemarin udah bikin pernyataan, Chatham House. Dia paling tidak ada dua atau tiga isu yang menarik di situ. Yang pertama begini, kepemimpinan Prabowo itu berbeda dengan Jokowi. Dia udah ngomong begitu lho. Jadi, sangat mungkin kepemimpinannya akan berbeda. Terus kemudian ditambahin yang agak lebih serem nih. Kepemimpinan Prabowo lebih sulit untuk ditebak. Kita akan lihat nanti, awal bagaimana Prabowo bisa menjaga sigur dari ring satunya. Terutama dari adiknya. Spesifik. Langsung, ini bukan rahasia. Ini bukan rahasia, karena ini kan pertarungan antara 9 naga dengan naga 10, naga 11, naga 12. Madu, salah satu obat paling munjarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasirkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Biasanya, di kepemimpinan yang baru, dia akan selalu, mari kita mulai bersama-sama. Biasanya gitu tuh. Karena dia mau mengambil seluruh energi dan sumber daya itu. Tapi ini akan teruji nanti 3-6 bulan kemudian. Sejauh mana, kemudian ke bersama. Nah, itu memang betul-betul secara genuine dan original untuk dikelola bersama-sama atau tidak. Nah, saya mau menggunakan sebenarnya satu think tank dari Inggris yang kemarin sudah bikin pernyataan. Chatham House. Dia paling tidak ada 2 atau 3 isu yang menarik di situ. Yang pertama begini. Kepemimpinan Prabowo itu berbeda dengan Jokowi. Dia sudah ngomong begitu loh. Jadi, sangat mungkin kepemimpinannya akan berbeda. Terus kemudian ditambahin yang agak lebih serem nih. Kepemimpinan Prabowo lebih sulit untuk ditebak. Nah, itu sebabnya kemudian kalau balik lagi ke yang pertama. Sekarang Pak Prabowo ya, dia memang harus melakukan itu. Mari call emergency, mari kita sama. Sudah selesai ini. Cuman kan orang bertanya, eh apa jaminannya? Kan orang akan bukan melihat apa pernyataannya hari ini. Apa track recordmu selama ini? Iya, dia harus diperiksa itu. Yes. Nah, di titik ketiga ini saya mau mengucapkan gini. Ini kesempatan benar bagi Pak Prabowo. Kalau dia mau melakukan yang namanya rebound. Gue beda. Saya ingin menjadikan bangsa ini jauh lebih dasar. Supaya kemudian saya tercatat dalam legasi di Republik ini. Dia masih punya kemampuan itu dengan dasar. Tadi dia sulit ditepak. Jadi dia punya kesempatan untuk itu. Nah, untuk itu memang dia perlu diberikan partner yang bisa bicara kritis. Supaya kemudian jangan semuanya membeo. Nah, partner kritis. Kan Pak Prabowo orangnya gitu kan? Oke, apa pendapat itu? Walaupun misalnya itu komandan harus cepat. Paling-paling dia dengar dulu pendapat-pendapat itu kan? Nah, kita yang harus menyediakan itu, Refli. Kalau saya nih. Karena kan kita tidak ingin, tidak mau citing untuk ngambil kekuasaan itu enggak? Betul, tidak ada interes sama sekali. Titik kesamaannya apa kita ingin membangun bangsa ini jauh lebih dasar dari sebelumnya? Nah, kalau saya, pendapat saya begini. Saya menghidupkan setiap peluang sedikit menitunya. Jadi itu sih posisi saya. Saya sadar bahwa ada kesulitan ini begitu. Bos, hidayah akan datang kapanpun. Tanya setelah sama saya Yusuf ini. Jadi gini, kalau saya sepakat dalam arti kata, jadi kita ini tidak, tidak apa, tidak anti lah. Ya, bukan kita ini cuma mau menginginkan siapa yang kita harapkan berhasil. Kalau enggak, semua jelek, tidak. Alasan untuk ke arah situ, Pak Prabowo, itu banyak sekali. Kita mulai dulu dari awalnya tadi, konflik of interest di internal. Itu sudah melebar. Bahkan sudah bukan hanya cuman kapan saya jadi apa. Tapi bahkan ada mau ngambil partai, ada mau ngambil lahan, mau ngambil ini. Di internal, itu bukan ini, bukan berita di banyak berita di mana-mana, nak. Kita akan lihat nanti, awal bagaimana Prabowo bisa menjaga sikur dari ring satunya. Terutama dari adiknya. Oh, sudah spesifik. Langsung, ini bukan rahasia. Spesifik, ya. Memang. Ini bukan rahasia, karena ini kan pertarungan antara sembilan naga dengan naga sepuluh, naga sebelas, naga dua belas. Ust, sudah masuk. Naga sepuluh. Ust, sudah mengambil, sudah dapat. Sudah ketinggalan selama ini, diambil semua. Kurang lebih kan begitu. Di bacaan saya. Nah, apakah nanti si Hashim ini seorang, kan background-nya pengusaha. Itu naga keberapa? Sebelas. 12-13 nanti ada parlemen yang ada. Karena begini, menurut saya. Kalau Mas Bewe dijadikan naga, nggak bisa. Begitu dia suruh mengelola uang triliunan, bingung dia mau dia berlapor malah. Ini kok ada uang triliunan? Lalu jadi apa nih? Dia bilang begini, kalau mau bikin portnya sampai kiamen, nggak habis dana. Jadi kalau nantinya Prabowo bisa menjaga, mensterilkan dari ring satunya, bahwa saya sekarang bukan Prabowo yang kemarin. Saya harus membuktikan, saya dari mulai tahun 98, nama saya hancur lebur, bahkan saya sempat melarikan diri ke luar negeri dan lain sebagainya, dan sampai hari ini saya dianggap melanggar hamdan lain sebagainya, saya akan buktikan bahwa saya punya jiwa patriot. Kedua, setelah itu bagaimana kita lihat susunan? Jadi kalau ini tidak kita kemukakan, tidak kita sampaikan, besok lusa, orang rakyat ini nggak ngerti. Terima kasih. Terima kasih.